Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita membahas topik baru Yaitu tentang kurikulum merdeka Kita mulai dari pembahasan pertama Tentang kerangka dasar kurikulum merdeka Kerangka dasar ini perlu kita ketahui terlebih dahulu Agar kita dapat melihat secara utuh Bagaimana model atau kerangka kurikulum merdeka Nah setelah itu nanti akan kita bahas rinciannya Oke kita langsung perhatikan bagan yang ada di layar Yaitu bagan kerangka dasar kurikulum merdeka Diawali dari tujuan pendidikan nasional Ini adalah puncak dari bagan ini Kemudian di breakdown menjadi profil pelajar Pancasila Kemudian di breakdown lagi menjadi standar kompetensi lulusan Nah setelah itu ditopang oleh standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah empat standar ini Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian Ini adalah empat pokok standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum Nah empat standar ini harus bisa mencapai profil pelajar Pancasila Yang pada gilirannya harus bisa mencapai tujuan pendidikan nasional Nah setelah dari standar-standar ini di breakdown lagi menjadi struktur kurikulum Capian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen Nah yang warna hijau inilah yang disebut dengan kerangka dasar kurikulum merdeka Yaitu terdiri dari tiga Struktur kurikulum, capian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen Ini yang disebut dengan kerangka dasar Nah setelah kita memahami kerangka dasarnya Sebanyak tiga komponen ini Barulah kita bisa memahami secara utuh Ternyata seperti ini Kurikulum merdeka Nah sekarang setelah kita tahu kerangka dasarnya Maka sekolah ya Ini wajib membuat kurikulum tersendiri di tingkat satuan pendidikan Atau di tingkat sekolah yang disebut dengan kurikulum operasional ya Nah kurikulum operasional ini harus didasarkan atau mengacu pada kerangka dasar kurikulum Yaitu struktur kurikulum, capian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen Kerangka dasar kurikulum ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Dalam hal ini adalah Menterian, Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nah kemudian kurikulum operasional ini menjadi tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan Nah selanjutnya kita mulai kita bahas seperti apa struktur kurikulum Nah struktur kurikulum ini dibahas di Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 garis miring M garis miring 2022 Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran Nah ini adalah salah satu contoh kurikulum, struktur kurikulum SD atau MI Dimana disini sudah dijelaskan Mata pelajaran Salah satunya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kemudian pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Kalau memang di sekolah itu ada siswa yang beragama Kristen Nah disini perbedaannya dengan kurikulum 2013 Disini pembelajaran dibagi menjadi dua Yaitu konvensional Yang disebut dengan alokasi intrakurikuler Kemudian ada juga yang berbentuk proyek Proyek ini atau proyek ini Yang berfungsi bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila Alokasi waktu untuk proyek ini kurang lebih 25% Artinya 75% ini pembelajaran seperti biasa Kemudian yang 25% ini pembelajaran berbasis proyek Dengan tujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila Lanjutannya ini adalah mata pelajaran yang lain Ada pendidikan agama yang lain Ini selalu ada alokasi intrakurikuler Pembelajaran konvensional, pembelajaran biasa Kemudian juga ada alokasi untuk proyek Ini lanjutannya sampai ada matematika Ada penjas orkes, bahasa inggris, wawatan lokal Dan lain sebagainya Ini adalah contoh struktur kurikulum Merdeka di tingkat MI atau SD Nah bagaimana selengkapnya Nanti silakan dilihat pada keputusan menteri Yang sudah saya sebutkan tadi Nah berikutnya adalah capaian pembelajaran Nah capaian pembelajaran ini diatur dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan ases menurutkan kementerian Menurutkan budayaan riset dan teknologi Nomor 008-90-KR-2022 Jadi kalau struktur kurikulum Jadi diatur dalam keputusan menteri Sedangkan kalau CP atau capaian pembelajaran Diatur oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Dan asesmen pendidikan Yang sering disebut dengan BSKAP Jadi Badan Standar Kurikulum dan asesmen Pendidikan disebut dengan BSKAP Ini merupakan badan pengganti dari BSNP Seperti kita tahu bahwa BSNP sudah dihapus Diganti dengan BSKAP Yaitu Badan Standar Kurikulum dan asesmen pendidikan Nah seperti apa capaian pembelajaran atau CP Nah CP ini berbeda dengan KD Di mana KD itu mempunyai nomor Misalkan 3.1 berpasangan dengan 4.1 3.2 berpasangan dengan 4.2 Dan selanjutnya Nah kalau CP ini bentuknya itu Berupa paragraf Berupa paragraf Masih berupa global atau gelondongan Contoh ini CP matematika fase A Fase A itu adalah kelas 1 sampai 2 SD Yaitu Mulai dari bilangan, aljabar, pengukuran, geometri Dan analisis data dan peluang Bentuknya paragraf Misalkan kita lihat yang analisis data dan peluang Bunyinya seperti ini Pada akhir fase A Peserta didik dapat mengurutkan Menyortir, mengelompokkan, membandingkan Dan menyajikan data dari banyak benda Dengan menggunakan turus dan piktogram Paling banyak 4 kategori Ini adalah contoh dari CP matematika fase A Kelas 1 sampai 2 SD Nah CP-CP yang lain Mata pelajar yang lain Dari tingkat paut sampai dengan SMA-SMK Silahkan dipelajari Dari keputusan BSKAP Yang sudah saya sebutkan tadi Nah berikutnya setelah Tadi sudah saya katakan bahwa Kerangka dasar itu ada Terdiri dari 3 Yang pertama adalah struktur kurikulum Yang kedua adalah Capa penelajaran Yang ketiga adalah Prinsip pembelajaran dan assessment Nah sekarang kita tinjul Prinsip pembelajaran dan assessment Nah Prinsip ini merupakan Perdoman atau juknis Atau panduan bagaimana Pembelajaran dan assessment Dilaksanakan dalam kurikulum merdeka Selengkapnya ini dapat kita pelajari Dapat kita unduh di HTTPS Kurikulum.com.id Garis miring unduhan ya Di antaranya adalah ini Satu panduan penggemban kurikulum Operasional di satu pendidikan Yang kedua Pembelajaran paradigma baru Yang ketiga Panduan pembelajaran dan assessment Sampai dengan panduan-panduan yang lain Ini selengkapnya ini Dapat diunduh di Pusat kurikulum Dengan alamat Kurikulum.com.id Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya